Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi lag pada coplayer Tapi kalau misalnya kalian pengguna Nox Android emulator kalian bisa klik di kanan sini untuk cara fixnya Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi Android emulator selain Nox sama coplayer silahkan komen di bawah nanti saya akan coba untuk cari fixnya Jadi lumayan juga sih untuk bahan video ya dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini saya sudah punya coplayer sudah dibuka ya Disini kita ke menu ini menu ya menu atau apapun lah terserah bebas dan kita ke setting software dari sini ada umumnya dan resolusi ya Jadi resolusi ini besarnya ini ya besarnya jendela ini nih yang ini jendela yang ini Mau berapapun bisa ya cuman kalau misalnya kalian disini yang defaultnya itu cuman ada segini doang cuman kalau misalnya kalian mau yang lebih kalau misalnya kalian punya spek yang tinggi juga ya Silahkan resolusinya bisa diganti ke 1920 x 1080 atau full HD ya cuman ini bisa nggak sih pertanyaannya 1920 x 1080 1080 bisa ya Nah kalau misalnya kalian punya spek yang kurang ya saya saranin sih turunin aja resolusinya jadi kalau misalnya kalian mau diturunin jangan pakai yang ini Jadi kalian bikin sendiri contohnya 640 dikali 480 ya 480 ini adalah resolusi yang lumayan kecil ya dpi nya 160 aja deh Nah kalau misalnya masih ngelag juga ya kalian turunin aja 400 x 400 atau 300 x 300 Nah setelah itu kalian ke setting lanjutan ya setting lanjut ya dan ini setting memory coplayernya bisa di atas atau yang bawah sih bebas Dan kalau misalnya ini mentoknya itu cuman sampai 4GB jadi kalau misalnya kalian punya laptop atau komputer yang punya RAM 8GB, 12, 10, 16, 32, 64 ya nggak bisa batasnya 54GB Ah bang kalau gitu ya saya custom aja bisa mungkin 16GB ya silahkan aja coba nih saya coba 8GB ya 8192 tuh kan mentok cuman 3 angka Padahal 4096 adalah 4 angka gitu kan lucu ya dan selanjutnya adalah CPU ya CPU ini tergantung dari core atau inti pada prosesor teman-teman semua nih Contohnya kalau misalnya kalian punya dual core ya kalian isiin aja 2 ya kalau misalnya quad core isiin 4 kalau misalnya hexa core isiin 6 kalau misalnya octa core kalian isiin 8 gitu kan Cuman cuman saya kalau nggak salah tuh ada di AMD Ryzen 16 skornya gila Tumpah tuh saya jadi pingin nyoba gitu kan dan kita balik lagi kesini ya mode rending sebenarnya rending tuh apa sih Harusnya rendering ya dan renderingnya ini kita bisa pakai DirectX atau OpenGL Kalau misalnya kalian nge-lag ya kalian pilih aja DirectX ya untuk untuk speed dia mengutamakan speed Tapi ya kalau misalnya kalian mau bagus ya kalian pakai OpenGL aja dan setelah itu kalian simpan dan nanti akan muncul konfigurasi selesai restart untuk berlaku jadi ya restart untuk mengaplikasikannya ya Dan setelah restart ya kalian tinggal main gamenya aja mau Mobile Legends, AWP, Mobile Analog, apapun bisa Dan ini settingnya untuk co-playernya bukan untuk gamenya jadi ya kalau misalnya ini bisa dipakai di semua game Dan jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Bekas Yat dan thanks for coaching, bye bye Sub indo by broth3rmax